Assalamualaikum Wr Wb Hai semuanya Di video kali ini Aku mau nge-battlein 2 foundation Dari brand yang sama yaitu Maybelline Yang satu adalah Maybelline Superstay 24 Hours Full Coverage Foundation Sedangkan yang satunya adalah Maybelline Fit Me Matte & Poreless Untuk Maybelline Superstay Disini aku punya shade 220 Yaitu Natural Beige Sedangkan yang Fit Me Aku punya yang Nomor 228 Soft Pen Untuk packagingnya sendiri Mereka sama-sama terbuat dari Kaca dengan Maybelline Superstay Tutupnya putih Dan Fit Me tutupnya hitam Disini sudah Dilengkapi pump Untuk Maybelline Superstay Sedangkan yang Fit Me Yang Fit Me ini Yang versi lama Jadi belum dilengkapi dengan pump Untuk versi barunya Ini sudah ada pumpnya Dan untuk Maybelline Fit Me Kayaknya ini ada Juga yang versi tube gitu Dan harganya lebih terjangkau Untuk teksturnya Untuk Maybelline Superstay Disini teksturnya Dia itu creamy banget Jadi teksturnya itu Cair dan Agak kental Banget gitu Sedangkan yang Fit Me Dia teksturnya Cair juga Yang Fit Me ini Sering aku pakai Jadi isinya itu Mau Hampir habis gitu loh Yang Fit Me Teksturnya Dia itu Lebih cair Dibandingkan dengan Yang Superstay Untuk warnanya sendiri Yang Superstay Warnanya itu Ini pas di swatch Pertama kali Dia itu warnanya Kayak gini Jadi warnanya itu Dia memiliki Menurut aku Ini gak ada Undertone kuningnya Sama sekali Jadi Lebih ke netral gitu Undertone nya Sedangkan Maybelline Fit Me Nah ini Memiliki Undertone kuning Jadi ini cocok banget Buat kalian Yang memiliki Undertone Warm undertone gitu Soalnya ini ada Hint kuningnya gitu Kalau yang 220 Yang Superstay Menurut aku Gak ada Hint kuningnya Jadi dia Lebih ke netral gitu Karena kedua Foundation ini Sangat terkenal Dengan oxidize nya Jadi nanti Setelah 10 menit Kemudian Aku swatch Lagi di tangan Seoxidize Mana sih Kedua foundation ini Untuk Swatch kedua Kalinya 10 menit Lagi kemudian Sambil lalu Aku aplikasikan Aja di wajah aku Untuk Maybelline Superstay Yang sebelah kanan Sedangkan Yang Maybelline Fit Me Yang sebelah kiri Dan perlu kalian Ketahui Warna kulit aku Itu adalah Saw mateng Dengan Warm undertone Jadi Warna kulit aku Itu cenderung Kuning gitu Untuk Warna tangan aku Dengan wajah aku Itu berbeda Ini warna tangan aku Sedangkan wajah aku Itu kayak gitu Aku tambahin lagi Di bawah mata aku Disini aku Nggak pakai Concealer Jadi aku pakai Foundation ini aja Oke ini kayak gini Ini yang belum Ini yang pakai Dan disini aku lihat Dia itu Memiliki Coverage medium Ke full coverage Gitu Coverage nya itu Bagus banget Dan ini Menutup Warna Mata panda aku Dan juga Warna merah-merah Di wajah aku Langsung tertutup Sempurna gitu Dan warnanya ini Menurut aku Dia itu Kayak lebih Cerah gitu Dibandingkan Dengan warna kulit aku Oke sekarang Aku lanjutkan Yang sebelah kiri Maybelline Fit Me Dan aku pakai Spons yang sama Di baliknya Aku tambahin juga Di bawah mata Jadi disini Aku nggak pakai Concealer ya Oke untuk yang Maybelline Fit Me Yang shade 228 ini Dia itu Menurut aku Apa ya Lebih cerah sedikit Dibandingkan Dengan warna kulit aku Dan ini Dia itu Coverage nya Medium Medium Ke Ke Sear gitu Jadi Lebih Nge-cover ini Dibandingkan Dengan Maybelline Fit Me Dan ini Di bawah mata Aku Mata panda aku Itu masih Kelihatan gitu Terus Tapi untuk yang Merah-merah Disini Udah Lumayan Ketutup Oke Sekarang Aku lanjutkan Makeup aku Aku selesaikan dulu Disini Aku menggunakan Bedak tabur Atau bedak padat Itu sama banget Sama persis Dan nanti Aku kembali lagi Setelah aku Nyelesaikan Makeup aku Oke Ini aku sudah Selesai Makeup aku Jadinya tuh Kayak gini Dan bisa kalian Lihat sendiri Yang kanan Maybelline Superstay Ini foundationnya Kayak terlihat Lebih tebal Gitu Karena Coverage-nya itu Memang medium Ke full coverage Sedangkan yang ini Dia tuh Kayak lebih tipis Dan hasilnya itu Agak lebih natural Gitu Jadi Untuk Maybelline Superstay Menurut aku Dia itu Bagus banget Dipakai Untuk acara-acara Resmi Seperti Kondangan Gitu Atau acara Wisuda Ini juga Bagus banget Sedangkan Yang ini Dia tuh Kayak Lebih Ke Dipakai Sehari-hari Karena Hasilnya itu Lebih natural Gitu Untuk warnanya Sendiri Untuk yang Maybelline Superstay Shade 220 Ini Dia itu Warnanya Lebih cerah Gitu Dibandingkan Dengan Warna kulit Aku Sedangkan Yang Maybelline Fit Me Dia itu Warnanya Kurang lebih Sama Dengan Warna Kulit Aku Tapi Kayaknya Lebih cerah Cuma Sedikit Lebih cerah Cuma Sedikit Terus Untuk Di Tangan Aku Yang Ini Yang Ini Kan Tadi Maybelline Superstay Sedangkan Yang Ini Maybelline Fit Me Dan Aku Swatch Lagi Disini Disamping Sekarang Juga Biar Kalian Tahu Dia itu Oksidase Seperti Apa Ini Untuk Maybelline Superstay Aku Coret Di Sebelah Sini Oke Aku Coret Di Sebelah Sini Nah Oke Ini Maybelline Fit Me Itu Kayak Gini Dan Ini Dia Perubahan Warnanya Kayak Gini Sedangkan Maybelline Superstay Dia itu Warnanya Kayak Gini Perubahan Warnanya Bisa Kalian Bandingkan Ini Ini Menur Aku Yang Maybelline Superstay Tadi Warnanya Itu Dia itu Lebih cerah Dari Tangan Aku Ketika Oksidize Sekitar 10 Menit Ke Belakang Dia itu Warnanya Jadi Menggelap Kayak Gini Dan Warnanya Ini Setelah Oksidize Dia itu Lebih Gelap Jauh Lebih Gelap Dibandingkan Dengan Tangan Aku Warna Tangan Aku Ini Yang Awalnya Itu Lebih Cerah Dan Sekarang Ketika Oksidize Dia itu Lebih Gelap Sedangkan Maybelline Fit Me Dia itu Lebih Cerah Sedikit Warnanya Dibandingkan Dengan Tangan Aku Tapi Disini Memiliki Undertone Kuning Jadi Setelah Menggelap Dia itu Kayak Gini Jadi Kurang Lebih Sama Gitu Warnanya Dibandingkan Dengan Warna Tangan Aku Ini Perbedaannya Maybelline Fit Me Dengan Super Stay Yang Super Stay Ini Jauh Lebih Gelap Gitu Dibandingkan Dengan Yang Fit Ini Jadi Kesimpulannya Menurut Aku Untuk Yang Shade Ini Yang Shade Maybelline Super Stay 220 Dia itu Oksidase Oksidase Di kulit Aku Dan Ini Sudah Aku Coba Ke Adi Aku Yang Warna Kulitnya Kurang Lebih Sama Dengan Aku Ada Yang Lebih Cerah Juga Dan Apa Dan Hasilnya Itu Sama Juga Oksidase Itu Parah Banget Gitu Jadi Kesimpulannya Menurut Aku Untuk Yang Maybelline Fit Me Ini Lama Kelamaan Dia Itu Warnanya Memang Oksidase Tapi Yang Nomor 228 Ini Oksidase Nya Itu Di Warna Kulit Aku Dia Itu Enggak Parah Dan Warnanya Itu Kayak Menyatu Dengan Warna Kulit Aku Jadi Warna Kulit Aku Tidak Terlihat Kusam Gitu Untuk Maybelline Fit Me Yang Shade 228 Sedangkan Yang Maybelline Superstay Yang Shade 220 Ini Dia Itu Lama Kelamaan Sekitar Satu Jam Kemudian Atau Dua Jam Dan Kebelakang Dia Itu Warnanya Kayak Menggelap Gitu Di Kulit Aku Jadi Setelah Lama Kelamaan Yang Maybelline Superstay Ini Membuat Wajah Aku Terlihat Lebih Kusam Dan Lebih Abu Abu Muka Aku Terlihat Silver Dan Aneh Jadi Menurut Aku Maybelline Superstay Lebih Para Oxidize Dibandingkan Dengan Maybelline Fit Me Overall Dari Keduanya Ini Aku Suka Banget Untuk Yang Maybelline Superstay Dia Kelebihannya Coverage Bagus Banget Dan Untuk Creasing Hanya Juga Di Wajah Aku Tahan Lama Tahan Gak Cepat Creasing Dan hasilnya juga Smart Halus Menutup Mata Panda Cuma Kekurangannya Itu Dia Itu Warnanya Oksides Banget Gitu Di Wajah Aku Untuk Shade Yang 220 Ini Sedangkan Yang Maybelline Fit Me Ini Aku Juga Suka Banget Ini Aku Selalu Pakai Dan Ini Hampir Habis Tinggal Segini Kayaknya Karena Menurut Aku Warna Shade 228 Ini Sesuai Gitu Dengan Warna Kulit Aku Jadi Memang Agak Terang Dan Setelah Oksides Dia Menyatu Dengan Warna Kulit Aku Dan Ini Cocok Banget Dipakai Sehari Hari Gitu Karena Warnanya Itu Juga Natural Banget Jadi Aku Rasa Untuk Yang Shade 220 Ini Kurang Cocok Di Warna Kulit Aku Dan Buat Kalian Yang Mau Beli Kedua Foundation Ini Saya Saranin Untuk Memilih Warna Yang Lebih Cerah Gitu Dibandingkan Dengan Warna Kulit Kalian Tapi Kalian Jangan Lupa Juga Harus Memilih Warna Foundation Sesuai Dengan Undertone Kalian Kalau Misalkan Kalian Memiliki Undertone Lom Seperti Aku Yaitu Warna Kulitnya Agak Kuning Jadi Foundation Itu Harus Memilih Yang Agak Kuning Jangan Memilih Foundation Yang Agak Pink Ataupun Yang Warnanya Netral Kayak Gini Ini Menurut Aku Yang Warnanya Netral Yang 220 Ini Lama Kelamaan Itu Kan Menggelap Gitu Yang Tadinya Itu Warnanya Netral Ternyata Yang Shade Nomor 220 Ini Ternyata Memiliki Warna Agak Pink Pinkan Gitu Pantas Muka Muka Warna Eshy Lama Kelamaan Silver Atau Abu Agu Oke Segitu Review Hari Ini Semoga Review Ini Bermanfaat Buat Kalian Semua Jangan Lupa Di Like Dan Subscribe Channel Aku Sampai Jumpa Di Video Aku Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai